Pasukan pendudukan Israel melakukan serangan ke wilayah Lebanon. Serangan itu menewaskan empat pejuang Hezbollah termasuk komandannya. Israel melakukan operasi serangan teror di kota Nahoura, Lebanon Selatan pada Rabu 3 Januari 2024 malam. Menurut IDM, serangan di Nahoura menargetkan infrastruktur militer yang dikelola oleh Hezbollah. Sebuah video yang dirilis oleh IDF menunjukkan sebuah bangunan di kota Lebanon Selatan terkena serangan udara. Dikutip dari The Times Office Israel, bangunan tersebut langsung meledak dalam hitungan detik. IDF juga mengatakan pihaknya menyerang kemampuan observasi Hezbollah di wilayah tersebut. Selain itu menargetkan sel teror lain yang beroperasi di desa Yaron, Lebanon Selatan. Seorang komandan Hezbollah dan tiga anggotanya dilaporkan tewas dalam serangan itu. Hezbollah pun membenarkan bahwa Hussein Zazbak yang mengawasi operasi kelompok di kota tersebut terbunuh. Kemudian tiga korban tewas lainnya ialah Ibrahim Fahaz, Hadi Reda, dan Hussein Gazala. Serangan tersebut menambah jumlah korban tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan menjadi sembilan anggota Hezbollah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!